Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, jumpa lagi di channel ini dan sebelumnya saya ingatkan jangan lupa subscribe channel ini dan juga bunyikan tanda lonceng yang ada di sampingnya agar anda tak ketinggalan video-video terbaru dari kami dan juga agar kami selalu bersemangat untuk memberi tutorial yang mungkin berguna bagi anda khususnya tutorial untuk menggambar dan kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana menggambar sebuah bunga dimana ketika ada saudara misalnya keponakan atau adik anda atau bahkan putri anda meminta anda untuk menggambarkan sebuah bunga jadi jika anda merasa kesulitan untuk melakukannya anda bisa menyimak tutorial kali ini oke kita mulai saja tutorial membuat sebuah gambar sebuah bunga yang ini cukup mudah ya anda pasti bisa mengikuti langkah-langkah saya kali ini kita akan membuat gambar bunga-bunga mawar jadi bunga mawar yang sedang akan mekar ya jadi pertama-tama buatlah lingkaran seperti ini lingkaran yang manjang seperti ini ya Bambirsa kemudian beri di bawah di dalamnya beri sebuah spiral padahal spiralnya melawan jarum jam atau suara jarum jam itu terserah anda yang penting buatlah sebuah spiralnya di dalamnya nah ujung spiral ini masukkan ke garis sebelumnya jadi seperti ini kemudian langkah kedua yaitu buatlah sebuah tanda love atau cinta ya cinta seperti ini bentuknya tidak harus sama seperti ini anda bisa improvisasi cuma yang penting langkah kedua ini anda menggambar love atau cinta tanda cinta kalau sudah kemudian di kanan kiri kita mulai dari sini buatlah sebuah lakukan ini seperti huruf S ya tapi terbalik teruskan nah sama untuk bagian yang baliknya kita buat hal yang serupa satukan di titik ini nah seperti ini kira-kira lalu di bagian ujung dari tanda seperti cinta tadi berikan teruskan garis menjadi seperti ini teruskan ke bawah nah tadi sini anda sudah melihat sebuah bunga ya kita akan membuatnya yang lebih menjadi lebih bagus jadi sambungkan bagian-bagian yang ada di sini ke bawah yang sini juga ini dan sisi dalam sini kemudian yang sebelah sini dari sini anda sudah tampak ini adalah sebuah bunga mawar yang akan mekar ya jadi masih setengah berupa kuncuk cuma sudah membuka kemudian kita akan membuat di bawah ini di bawah ini apa ya namanya ini menganggap saja ini pangkal pangkal tangkai bunga ya namanya ini kemudian buat tangkai bunganya tangkai bunga mawar ini lulus saja seperti ini lalu ini agak menggelembung agak membesar di sebelah pangkal bunganya semakin bawah semakin kecil lalu disini anda berhenti anda buat daun daun mawar kira-kira bentuknya seperti ini ya jadi ada dua yang yang agak terlihat lengket ya daun bunga mawar seperti ini ini tangkainya dipotong disini nah daunnya seperti ini pemirsa kemudian kita beri tangkai daun ya kalau tidak salah namanya ini bagian dari daun yang menebal yang ada di tengah-tengah daun seperti ini nah ini sudah jadi ya ini adalah sebuah setangkai bunga mawar yang siap diwarnai jika anda menghendaki untuk diwarnai maka ini sudah bisa diwarnai akan lebih bagus cuman untuk tutorial kali ini kita akan sampai disini saja jadi jika anda menirukan dan menyaksikan video dari awal hingga akhir maka anda tentu bisa membuat sebuah gambar setangkai bunga mawar oke jadi anda tidak bingung lagi ketika ada saudara adik anda atau mungkin putri anda ingin ingin dibuatkan sebuah gambar sebuah bunga oleh anda oke semoga bermanfaat jangan lupa subscribe terima kasih telah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh